Pemain baru Lazio, Elzeit Hisaj, diserang ultrasayap kanan karena menyanyikan bela caw. Begini kisah bagaimana Bianco Celesti lekat dengan fasismo Italia. Hisaj didatangkan Lazio dari Napoli pada awal musim 2021-2022. Sebagai pemain anyar, pesepak bola asal Albania itu menjalani inisiasi bersama rekan setim di klub barunya. Para penggawal Lazio meminta Hisaj menyanyikan lagu untuk mereka. Bek 27 tahun tersebut berdiri di atas kursi sambil memegangi ponselnya, dari mulutnya tercap lirik lagu Bella Ciao. Beberapa pemain Lazio turut bersorak dan bernyanyi bersama Hisaj. Video tersebut viral di media sosial dan menjadi pembahasan para penggemar. Aksi Hisaj yang terlihat sepele dan lucu itu menjadi masalah buat ultrasayap kanan Lazio. Mereka berang dengan pemilihan lagu Bella Ciao dan merisak pemain jebulan Empoli itu di dunia maya. Tidak hanya itu, para fans yang tidak terima bahkan bersiap mendatangi Hisaj di sebuah restoran. Pihak klub yang menyadari ancaman kepada pemain barunya itu langsung pasang badan dan memastikan keamanan Hisaj. Jika ditelusuri lebih dalam, ada alasan historis mengapa ultrasayap sangat benci dengan Bella Ciao. Hal ini tak bisa dilepaskan dari reaksi tim olang ibu kota dengan fasismo Italia sejak abad ke-20. Bella Ciao merupakan lagu rakyat Italia yang diperkirakan sudah ada sejak abad ke-19. Tembang ini aslinya menceritakan kehidupan sulit seorang perempuan yang bekerja di ladang di wilayah Lembahpo, Italia Utara. Kata-kata Bella Ciao yang memiliki arti halu cantik diulang terus menerus sebagai bentuk ungkapan doa mereka ketika pergi dan pulang dari pekerjaan yang tidak ada habisnya. Kaum ibu yang biasanya menyanyikan lagu ini untuk dirinya sendiri atau sebagai pengantar tidur buat anak-anaknya. Lagu Bella Ciao menjadi populer di antara kelompok sehap kiri Italia yang menggabungkan diri ke dalam gerakan partisan Italia. Kelompok ini menolak fasismo dan memerangi blok asis selama Perang Dunia Kedua. Gerakan yang mayoritas diisi kelas pekerja Italia berpaham komunisme ini mengubah lirik Bella Ciao sesuai versi mereka. Kisah perempuan yang bekerja di ladang digantikan dengan cerita perjuangan partigiano partisan menghadapi fasismo. Versi inilah yang dinyadikan SC Hisage pada malam inisiasinya di Lazio. Kelompok partisan berhasil membebaskan Italia dari jerat fasismo pada 25 April 1945. Gerlelawan komunis menangkap diktator fasis Italia Benito Mussolini yang berusaha kabur ke luar negeri dua hari kemudian. Mussolini dan kekasihnya Clareta Petacci serta beberapa petinggi sayap kanan Italia dieksekusi mati partisan pada 28 April 1945. Mayat mereka dibawa ke Milan untuk kemudian diludahi dan dilempari batu oleh masyarakat sebelum akhirnya digantung secara terbalik di pom bensin. Ada alasan sendiri mengapa rakyat Italia saat itu begitu marah dan dendam dengan Mussolini. Mereka begitu menderita dan menjadi korban selama Ilduce sang pemimpin berkuasa di negeri Pisa pada 1922 hingga menjelang akhir Perang Dunia Kedua. Benito Mussolini menjalankan negara dengan totaliter bersama partai yang didirikannya, Partai Fasis Nasional atau PNF. Seluruh elemen oposisi politik khususnya kelampok sayap kiri dilenyapkan, sementara masyarakat kelas pekerja Italia direpresi dan dibungkam kebebasan berpendapatnya. Mussolini menginginkan Italia bangkit kembali seperti zaman kejayaan kekaisaran Romawi. Politisi kelahiran 29 Juli 1883 itu menggunakan propaganda sebagai senjata menarik seperti rakyat. Sepak bola menjadi salah satu alat propaganda yang digunakan Mussolini selama masa kepemimpinannya. Ilduce juga memiliki klub favoritnya di Italia, Lazio. Mussolini beberapa kali menyaksikan pertandingan kandang Lazio di Stadio del Partito Nacionali Fasista. Sobat dari diktator fasis Jerman, Adolf Hitler, itu juga mencetuskan pembangunan kompleks olahraga Forum Mussolini di Roma pada 1927. Salah satunya yang dibangun di area Forum Mussolini adalah Stadion Cyprus. Arena olahraga ini kelak berubah nama menjadi Stadion Olimpico Roma. Lazio juga banyak dilirik para petinggi fasis lainnya. Apalagi Bianco Celesti memiliki logo Aquila atau Elang, simbol Romawi kuno yang juga dipakai rezim Mussolini. Relasi fasisme dan Lazio tidak terputus bahkan setelah kematian Mussolini. Ideologi dan sosok Ilduce mengundang ketertarikan sebagian besar penggemar si Elang di tengah keputusan klub yang tak memihak kekuatan politik manapun. Ultras Bianco Celesti mulai vokal menyuarakan suara-suara radikal ultranasional pada periode 1980-an. Mereka juga tak segan mengkabanyikan antisemit serta menolak kehadiran pemain-pemain kulit berwarna di Italia. Iridesi Bili menjadi Ultras Lazio yang tersohor di era 1990-an. Kelompok sporter yang berdiri pada 1987 itu tak pernah malu mengungkapkan pemujaannya kepada fasisme. Mulai dari membentangkan banner profasis hingga menunjukkan roman salut khas Mussolini CS di Kurva Nord. Penggunaan roman salut juga pernah dilakukan Legenella Lazio Paolo Di Canio dalam Derby Dela Capitale Contra Ais Roma pada 2005. Eks pemain timnas Italia itu memang sangat mengagumi sosok Benito Mussolini. Saya memiliki selusin buku biografi Mussolini. Saya rasa dia adalah individu yang banyak disalahpahami tulis Di Canio dalam buku biografinya Paolo Di Canio The Autobiography. Kekaguman Di Canio kepada Mussolini dibuktikan dengan tato pada lengan kanannya bertuliskan di VX yang merupakan bahasa latin dari Ilduce. Di Canio bahkan membuat tato wajah Mussolini dan elang raksasa di punggungnya. Selebrasi roman salut Di Canio menjadi kontroversi dan membuatnya dikecam banyak pegiat sepak bola. Di satu sisi, ultra sayap kanan Lazio sangat senang melihat idola mereka menunjukkan gestur tersebut tanpa rasa takut. Tidak hanya dari tifosi, apresiasi atas selebrasi Di Canio juga datang dari Alessandria Mussolini. Ya, dia adalah cucu dari sang diktaktor fasis yang mengikuti jejak kakeknya sebagai politisi Italia. Alessandria mendirikan Partai Sayap Kanan Social Action pada 2003. Mantan artis dan penyanyi city pop ini dipilih sebagai wakil parlemen Italia untuk Uni Eropa lewat Partai Forza Italia, pimpinan ekspresiden AC Milan Silvio Berlusconi. Alessandria dikaruniai tiga anak dari pernikahannya dengan seorang polisi bernama Mauro Floriani. Putra bungsu mereka, Romano Benito Floriani Mussolini, aktif sebagai pesepak bola. Romano bergabung ke tim Junior Lazio sejak umur 13 tahun dan berposisi sebagai back. Pemuda kelahiran Roma 27 Januari tersebut menaikkan kontrak profesionalnya bersama Bianco Celesti pada akhir Maret 2021. Lazio mengikat Romano selama tiga tahun. Penandanganan kontrak cicit dari Benito Mussolini itu disambut positif penggemar tim elang ibu kota. Meskipun Lazio memiliki kaitan sejarah dengan kakek buyutnya, Romano menegaskan bahwa perekrutan dirinya tidak ada hubungannya dengan politik. Dia pun bertekad menampilkan performa terbaiknya di Olimpiko Roma. Saya hanya mau dinilai karena performa saya di Lazio dan bukan karena nama belakang saya adalah Mussolini, kata Romano saat mengikat kontrak bersama Lazio. Dan itulah informasi mengenai dunia sepak bola dari Epic Football. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Jangan lupa like, share, dan subscribe.